di luar China. Orang hanya tahunya, oh ya, terjadi di China, kita cuma memonitor. Rupanya dari penduduk Australia yang kembali dari Wuhan, itu membawa rumannya. Jadi pada saat itu, Perdana Menteri kita, Scott Morrison, memperlakukan pelarangan untuk turis-turis dari China tidak boleh masuk ke Australia. Tapi kalau punya penduduk Australia, atau siapa saja, boleh kecuali turis pada saat itu. Terus yang kedua adalah, yang pada saat itu yang kita tahu adalah, ini hampir sama dengan MERS ya, serta SARS. Kemudian, kasus COVID ini semakin banyak, yang pada kembali sudah acara Chinese New Year, kembali ke Australia. kemudian makin tinggi ininya yang menderita COVID-19. Dan peaknya itu pada bulan April, sekitar 200-an kasus per hari ditemukan. Nah, hingga detik ini, Australia, kita gimana ya? Kita bilang, we're doing well, dibandingkan dengan negara-negara seperti Itali, Spain, Amerika, we're doing well. Kita sudah melakukan sekitar 1.590.588 tes, yang mana sekitar 7.255 orang itu positive COVID-19, which is hanya 0,5% case. Dengan mortality, hingga Jumat lalu, kemarin, hari 1 lalu, 120 orang meninggal. Sedangkan yang recover cukup banyak, 6.693 orang. Sedangkan kasus baru, yang ada, hanya 2 orang. Next slide. Slide berikutnya. Sedangkan di New South Wales sendiri, di mana saya tinggal, itu kita yang paling banyak, di seluruh Australia. Tes yang telah dilakukan adalah sebanyak 559.556 tes. Sedangkan kasus COVID-19 di New South Wales, itu sebanyak 3.110 orang, dengan mortality 50 orang. Sedangkan yang recover, sekitar 2.799 orang. Sedangkan di minggu lalu, minggu ini, dari hari Senin, hingga hari Sabtu ini, tidak ada kasus baru, dilakukan 48.165 tes. Sedangkan minggu sebelumnya, ada 4 kasus baru, dengan 57.437 tes. Next. Hal ini, anjuran dari pemerintah, kepada seluruh warga Australia, itu kita harus, yang pertama adalah health hygiene. Cuci tangan, kalau kita pergi-pergian dari luar, pulang ke rumah, kita harus langsung mandi. Cuci tangan dulu sebelum buka pintu, kemudian langsung mandi. Kalau kita ketemu dengan orang lain, dari anggota keluarga kita sendiri, kita harus melakukan physical distancing, sekitar 1,5 meter. meter. Biasanya sekitar panjang tangan, dua kali panjang tangan, kayak gitu. Kemudian juga, kalau umpamanya, ada demam, batuk, tenggorongan gatal, ada setak nafas, harus self-isolate. Kemudian, disarankan juga untuk, melakukan tes, tes COVID. selama menunggu hasil dari tes tersebut, kita harus self-isolation. Ini terjadi pada istri saya, dia juga perawat, perawat dari Usu, Medan. Dia flu, sakit, kemudian dia harus, kita bawa ke rumah sakit, dia lakukan tes COVID-19. Selama menunggu hasilnya itu, dia harus dikuarantin. Dia tinggal di kamar sendiri, hanya bisa keluar, untuk kamar mandi. Jadi, makan, minum, dan sebagainya, kita harus masukkan. Otomatis gitu. Saya harus, nggak bisa kerjakan. Jadi, saya ambil, diberikan cuti, sehingga, hasilnya keluar. 24 jam kemudian, hasil keluar, dia negatif, jadi udah bisa. Kalau umpamanya, hasilnya positif, kita harus self-isolate, selama 14 hari. Kalau umpamanya, kita makin parah, kalau kita membutuhkan, pertolongan, kita bisa menghubungi ambulans, atau umpamanya, seseorang mengantar kita ke rumah sakit. Next slide. Sedangkan kita untuk health professional, di rumah sakit, kita diminta untuk, melakukan vaksinasi. Jadi, kita semuanya, bukan diharuskan, disarankan ya, untuk vaksinasi influenza. Yang di luar, ini, di luar rumah sakit, populasi umum, mereka disarankan juga, kalau umpamanya, dia mempunyai risiko tinggi, seperti umpamanya, anak-anak di bawah 5 tahun, atau umpamanya dia ada comorbiditis, seperti diabetic, heart, dan sebagainya, mereka mendapatkan vaksinasi influenza gratis. Sedangkan yang di luar itu, mereka harus bayar sendiri. Sedangkan kalau kita di rumah sakit, kita dapat gratis vaksinasi. Terus, selain itu juga, kita, kalau kita mempunyai respiratory symptoms, atau kita punya demam, sebaiknya kita, langsung di-refer ke COVID-19 klinik. Kebetulan, pada awal-awal ya, COVID-19 mulai, di Australia, boss saya itu baru, nursing unit manager saya itu baru, pulang dari Queensland ya kan. Kemudian, dia harus di-quarantine selama, itu, selama beberapa hari gitu loh. Kemudian, ada juga teman dokter, ya kebetulan dia pulang dari US, pada saat itu, bulan Februari, kalau salah, dia, dia harus quarantine selama 14 hari. Walaupun dia tidak mempunyai symptoms apa-apa, dia harus quarantine selama 14 hari, baru boleh kerja. nah, sedangkan untuk, kita, kita libur nih, kemudian kita tidak kemana-mana, kita tidak perlu tes COVID-19. Jadi, hanya yang symptomatic, yang kita harus tes. Sedangkan, di ruangan itu sendiri, kita tidak perlu memakai PPE. Jadi, kalau, umpamanya, looking after patient, kita tidak pakai PPE. Sedangkan, untuk rawat jalan, atau umpamanya klinik, kita disarankan untuk memakai surgical mask. Bila kita memasukkan jarum, atau apa, suntik, atau umpamanya, check blood pressure, baru kita harus memakai sarung tangan. Next slide. Sedangkan, di Prince Alfred Hospital sendiri, waktu awal mulanya COVID-19, Februari 2020, mereka membentuk task force. Waktu, pasien pertama, terdeteksi di, di New South Wales, kemudian kita bentuk, task force, yang terdiri dari chief executive seat, di local health district. Ada sedikit cerita, mengenai chief executive kami. Sebelum sekarang ini, sekarang ini yang megang adalah dokter, tetapi sebelumnya, dua kali sebelumnya itu adalah perawat. Jadi, Sydney Local Health District, chief executive adalah seorang perawat, dengan background mental health nurse dia. Direktur rumah sakit juga pada saat itu perawat. So proud of them. Sekarang ini adalah dokter. Kemudian, director rumah sakit, director of nursing. Jadi, mereka bikin task force. Kemudian, ada juga yang mereka bikin seperti tiger team. Jadi, segala apapun, dari kita sebagai perawat, atau kita sebagai pekerja di mas sakit, tiger team ini yang harus kita hubungin, kalau kita membutuhkan guidance, atau membutuhkan pertolongan, kalau kita tidak tahu, kita tanya mereka. Begitu. Kemudian, di awal-awalnya, waktu COVID-19 ada, kita bikin COVID-19 klinik dekat dengan emergency. Kemudian, tetapi kalau pasien yang butuh rawat inap, kita kirim, semuanya pasien dikirim ke Westfield Hospital. Tetapi, karena COVID-19 makin banyak, akhirnya, late February 2020, dibuka COVID-19 klinik, COVID-19 board, Red ICU, yang dikhususkan untuk COVID-19, dibuka. Karena, kemudian juga kita di, 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 di briefing sama, sama chief executive, supaya, apa, kita be ready, to be deployed, gitu loh. Jadi, semua perawat yang ada di, di, di rumah sakit, di training, untuk bisa memasang PPE. dan mengeluarkan PPE, atau, remove PPE. Ya kan? Kemudian, apa yang namanya itu? Karena targetnya mereka itu, harus bisa mengakomodasi, sekitar 4 ribuan ICU beds. Gitu loh. Jadi, yang, yang private hospital, disiapkan juga. Begitu. Next slide. Kemudian, perawat jalan, atau klinik, diminimalisasikan. Jadi, kalau umpamanya, pasien tidak perlu ke rumah sakit, cukup dengan teleconference, apa sih? Teleconference, pemeriksaan, begitu loh. Ya kan? Kemudian, operating procedure, pre-operating unit, orthopedic, surgical ward, semuanya tutup. Mereka dipersiapkan, untuk menangani COVID-19 patient. Dan, satu hari sebelum pasien datang ke klinik, kebetulan, klinik tempat saya bekerja, saya di bagian avioresis unit, kita harus telepon pasiennya, kondisi mereka bagaimana, apakah, kemudian kita ases pasien yang perlu di, apa, di delay, di delay. Kebetulan, karena bagian saya itu, sangat susah untuk mendelay. Mungkin, kalau mereka sakit, mereka nggak boleh datang. Kalau ada fever, flu, nggak boleh datang. Jadi, kita harus tanya, satu hari sebelumnya, kalau mereka bisa datang ke rumah sakit. Kemudian, juga masuk ke rumah sakit, juga ada screening, mereka tidak boleh masuk sembarangan. Kemudian, dicek suhunya, kita juga di screening, kalau kita sakit juga nggak boleh. Kerja, kalau kita sakit, masuk ke rumah sakit, ada flu, kita langsung dikirim ke COVID klinik, sehingga melakukan, swab. Kemudian, juga pasien tidak boleh dikunjungi. Kalau umpamanya, pasien masuk rumah sakit, nggak boleh dikunjungi. Kecuali, kalau umpamanya pasiennya dying, mungkin dengan, discretion sama nursing unit manager, mungkin diperbolehkan. Kemudian, juga untuk, social distance, kita harus ada social distance, di rumah sakit juga semuanya. naik lift juga harus, apa, dua orang. Nggak boleh lebih dari dua orang. Ya kan? Kemudian, untuk meeting juga sudah, stop semua meeting, semua education stop, dilakukan dengan, semua lewat Zoom, atau lewat webinar. Sedangkan penggunaan oksigen, ada sendiri protokolnya, jadi, kita tidak boleh mempergunakan oksigen, seperti dulu kan, umpamanya pasiennya sak nafas, ya, masuk oksigen. Sekarang tidak boleh, ada protokol yang harus kita ikuti. Next slide. Mengenai PPE, pengadaan PPE, di rumah sakit kami itu, langsung dikontrol, di awal-awal ya. Jadi, dikontrol oleh equipment, clean nurse consultant. Jadi, semuanya mulai dari, mask, hand washing, ya kan, gown, gitu, semuanya di, jadi, yang kita biasanya bisa, mesen aja tinggal minta, tinggal datang gitu kan, atau hubungin ke company-nya, sekarang tidak bisa. Jadi, semua harus lewat CNC. Kemudian, untuk pemakaian PPE, di visitor screening, waktu pasien, atau umpamanya orang memasuk rumah sakit, selama itu, lebih dari 1,5 meter, tidak perlu mempergunakan PPE. Tetapi, kalau umpamanya less than, lebih kurang dari 1,5 meter, kita harus mempergunakan surgical mask. Sedangkan, untuk pasien COVID-19, bila pasien di ICU, tanpa ventilator, dan tanpa AGP, atau aerosol generating procedures, hanya cukup dengan kontak, dan droplet precautions saja. Sedangkan pasien dengan COVID-19, di ICU dengan ventilator, dan AGP, kita mempergunakan droplet, dan airborne precautions. Nanti akan saya jelaskan, bagaimana kontak droplet precautions, seperti apa PPE-nya. Tidak seperti di Indonesia, sangat pensi ya, dengan, seperti helm, kalau kita sangat basic banget. Sedangkan untuk, kalau diduga pneumonia, kita biasanya, kita mempergunakan kontak, kontak and airborne precautions, itu dengan mempergunakan P2, atau N95 mask. Slide berikutnya. Ini, kontak dan droplet precaution, yaitu dengan mempergunakan eye protection, seperti Google, kalau mempunyai kacamata biasa, seperti seperti gini, tidak bisa, tidak berlaku. Kalau kita pakai kacamata, harus ada lagi kacamata berikutnya. Dengan mempergunakan surgical gown, atau dengan apron, plastik apron itu kan, plus dengan mempergunakan slide sebelumnya, plus mempergunakan sarung tangan, kalau kita, sedangkan untuk kontak droplet, kontak droplet dan airborne, kita mempergunakan eye protection, plus P2, atau N95 mask, gown, serta gloves, tidak boleh mempergunakan plastik apron. Sedangkan untuk operating theater, mereka mempunyai protokol sendiri, yang harus bisa keluar udaranya. Next slide. Thank you. Sedangkan saya, di unit saya, di tempat saya bekerja, adalah effecie dan hematologi, saya menanggir pasien dengan stem cell transplantation. Semua transplantasi stem cell ditunda, semua ditunda, kecuali kalau memang emergency ya, untuk menyelamatkan nyawa mereka, ya kita harus lakukan transplantasi. Nah, sedangkan untuk collection stem cell, yang untuk allogenic transplantation, kita bukukan, kita froze. Jadi, kalau kita collect stem cell, untuk pasien di West Mid, atau di negara mana, negara bagian mana, kita harus freeze dulu. Atau mungkin kita kirim ke Amerika, stem cell harus di freeze dulu. Dan semua pasien yang akan transplantasi stem cell, mereka harus COVID-19 negatif. Jadi, mereka harus di swap, dilakukan tes. Harus ada hasilnya sebelum mereka masuk rumah sakit. Dan semua donor, juga harus COVID-19 negatif sebelum mereka masuk rumah sakit, untuk mendonorkan stem cell-nya. Berikutnya adalah, waktu convalescence plasma itu pertama-tama kali keluar, ini dilakukan kalau nggak salah di Mount Sinai, di US. Mereka mempergunakan plasmanya, kemudian diberikan ke pasien yang COVID-19 positif, yang mana pasien adalah donor plasma ini, mereka itu sebelumnya positif. Tetapi mereka recover dari COVID-19, dan mereka mempunyai antibodies. Jadi, diambil plasmanya, kemudian didonorkan kepada pasien yang membutuhkan antibodies ini, sehingga mereka bisa sembuh. Nah, di tempat kami, atau di Australia, belum dilakukan, karena cukup banyak, apa sih, bilang itu, tidak begitu konfinian. Jadi, yang paling konfinian adalah, pada saat sekarang itu, dengan mempersiapkan ventilator, dan, apa sih, symptom management. Penggunaan, sebentar ya, penggunaan Eculizumab, masih dipertimbangkan. Kemarin saya bicara dengan, dokter di tempat saya, ya kan, mereka memikirkan, kalau seandainya, untuk menyelamatkan mereka, mempergunakan Eculizumab, mereka akan mempergunakan. Tetapi, sampai sekarang, masih, ini ya, masih, masih belum dipergunakan. Begitu. Dan, menurut pengalaman yang saya, yang, ini ya, hanya lima pasien yang meninggal di ICU, di New South Wales. Oke. Next slide. Untuk menutup, presentasi saya, pengalaman saya, di, di, di Australia. Saya akan, belajar dari pengalaman, pengalaman, influenza season, tahun 2017, di Australia, di mana, ada sekitar 1.255, kematian, dari, flu. Baik itu flu, dari swine flu, atau berbagai macam flu, semuanya. Apakah itu, influenza B, atau, ya, semua influenza ya. dia meningkat dari 464 mortality, di tahun sebelumnya. Pada saat itu, tahun berikutnya, semua harus di, 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 diberikan vaksinasi, saya ingat pada saat itu. Oleh karena itu, Australia, waktu terjadi pandemi ini, we take it seriously, gitu loh. Jadi, kita benar-benar ready, gitu. Sebelum, kita bilang, sebelum storms coming, we ready, gitu. Jadi, pada saat bulan April, sebelum, awal-awal Maret, ya kan, atau paling pertengahan Maret, kita sudah menyiapkan 4.000 ICU beds available, gitu ya, dimana, di, 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 di taruh di, 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 di home bush, di, 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 di lapangan bola, lapangan paling gede di, 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 kemudian selain itu juga, karena, serius lagi, jadi, pas orang-orang yang tidak mengindahkan peraturan, sempatnya tidak social distancing, sempatnya mereka tetap jualan, ya kan, yang seharusnya tutup, mereka buka, gitu, mereka kena denda. Sangat, ini ada teman saya, cerita teman saya, dia anaknya pergi, ya kan, kita masih, masih belum ada, apa, peraturan untuk tidak boleh berkunjung, gitu. Dia sama temannya pergi beli kopi, take away coffee, ya, jadi, pergi naik, take away coffee, mereka naik mobil, gitu. Seharusnya peraturan dalam mobil itu hanya boleh, dua orang dari, apa, dari rumah yang berbeda, gitu. Jadi, kalau umpamnya, tiga orang dari rumah, satu orang dari rumah orang lain, boleh satu mobil. Mereka tidak. Mereka ada tiga orang dari tiga tempat tinggal. Kena denda mereka semuanya. Terus, di Sydney, tidak ada lockdown, tetapi secara berangsur-angsur, isolasi itu dilakukan, jadi isolasi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, gitu. Kemudian juga, sekolah tidak diliburkan, tetapi diberi option, gitu.